Intro Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham, dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Giorgino Abraham ulang tahun yang ke-27 tahun, kru Love Story The Series siapkan kejutan buat Gino. Aktor Giorgino Abraham merayakan ulang tahun hari ini, selasa tanggal 30 November 2021. Pemeran Ken dalam sinetron Love Story The Series, yang tayang di SCTV kini berusia 27 tahun. Beberapa lawan mainnya menyiapkan kejutan ulang tahun, termasuk pemeran Maudi atau Yasmin Nepper turut perpartisipasi dalam acara tersebut. Yasmin Nepper terlihat mencuri perhatian, lantaran ada momen yang membuatnya panik, jelang memberikan kejutan untuk Giorgino. Selain Yasmin tampak pula Esta Pramanita, dan Valentino Peter, berikut 5 potret kejutan ulta Giorgino Abraham, dari kru Love Story dan keluarga Giorgino Abraham. Dari unggahan Instagram story Esta Pramanita, tampak Yasmin Nepper dan beberapa pemain Love Story The Series, menunggu Giorgino yang tengah berada di toilet. Mereka telah membawa kue ulang tahun dan hadiah. Ekspresi bingung terlihat dari wajah Giorgino, saat keluar dari kamar mandi. Ia sepertinya tak menduga akan dapat kejutan. Meski awalnya terlihat bingung bercampur kaget, Gino akhirnya tersenyum. Bintang sinetron Love Story The Series ini, tampak bahagia mendapat kejutan dari kerabat dekatnya, orang tua dan kasihnya Yasmin Nepper. Pemeran Rama, alias Valentino Peter terlihat membawakan kue ulang tahun. Terlihat dalam video Yasmin sempat panik, jelang berikan kejutan kepada Giorgino. Pasalnya lilin kue ulang tahun yang dibawa Yasmin tiba-tiba padam sambil menelepon, Yasmin terlihat bingung dan seakan memberi kode orang di sekitarnya untuk menyalakan lilin kembali. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik untuk artis kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton!